dan kepentingan oligarki adanya teman-teman mahasiswa disini diri dan saya disini ingin menyampaikan aspirasi rakyat yang tidak pernah didengar masuk gruping kanan, keluar kaki kiri artinya, omongan kita tidak lagi didengar, tapi diinjak-injak kulah ajar saya berdiri atas nama rakyat bersumpah atas nama rakyat akan memperjuangkan kepentingannya sepakat kawan-kawan jika besok dan lain-lainnya teman-teman siap untuk aksi lagi? siap untuk aksi lagi? hidup mahasiswa hidup mahasiswa rakyat miskin kota mungkin itu orasi singkat dari saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat kawan-kawan lihat di belakang kawan-kawan api perjuangan sudah menyala dari teman-teman Pak Wan kita disini jangan pernah jangan sampai badang terima kasih baik, selanjutnya ada yoga dari STJ Gigi inilah kawan-kawan datang kemari untuk perubahan inilah kawan-kawan inilah kawan-kawan yang mencari beras lebih deras teman-teman dari tadi kita dijaga kami ingin sampai di pintu istana presiden seperti ya orasi dari teman-teman kami tidak didengar maka dari itu kami dengan hormat kepada wali kota Bogor Bapak Bima Arya kepada komandan kodim 0606 kota Bogor let call infantry alihak alihakuan SE kepada kapol resta Bogor kota komandan besar pol susantio penomo condo S.A.S.I.K. M.S.I. kami dengan hormat kami semua jejaran mahasiswa berwakilan dari rahidat kami mohon bukakan jalan sampai depan pintu istana bila aksi kami ingin didengar bila kami ingin stabil terkodinir tanpa adanya aksi-aksi yang anarkis maka dari itu tolong bukakan pintu sampai pintu presiden istana presiden mohon maaf mohon bukakan jalan kepada komandan kodim kepada kapol resta Bogor kota yang terhormat tolong arahkan para prajurit Bapak untuk balik kanan dengan hormat bila Bapak ingin kami aksi dengan secara normal baik dan terkendali tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan cukup sekian salam para pejuang salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya hormati dari mas isuah dan mas sibi ke Bogor petisi kami terima saya perwakilan dari salam kecilan Bogor dimana tanggapan ke sini pun atas izin pimpinan kami sebetulnya hanya cukup menerima dan sampaikan ke pimpinan jalan jadi seperti yang lalu itu warahmatullahi wabarakatuh 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 tawar-tawar saya meminta izin saya saya meminta izin baik semuanya didengarkan saya meminta izin saya bukan wakil rakyat para kejaran terakhir terakhir yang didalamnya terdapat iklim demokrasi, maka kekuasaan tertinggi selalu dipetang oleh rakyat. Dan oleh sebab itu, di tengah banyaknya lacana yang tak berpihak kepada rakyat kecil dari mahalnya bahan bakar berupa minyak goreng, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berimbas kepada langkahnya BBM bersubsidi di daerah-daerah. Juga ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan amendemen undang-undang dasar sehingga meluluskan niat jahat oligarki agar bisa berkuasa kembali di periode selanjutnya. Ditambah lagi dengan keugel-ugelan rencana pemindahan ibu kota baru yang dimana seharusnya pemerintah lebih fokus kepada penanganan pemulihan ekonomi pasca diantam pandemi. Maka dari itu, kami kerakan Bogor mengugat bersama simpul-simpul perjuangan rakyat lainnya yang juga di dalamnya mengimpun elemen masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa Bogoraya menuntut dan menyatakan Satu, gerakan Bogor mengugat istana menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode. Dua, menuntut Presiden Jokowi untuk keluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode. Tiga, menuntut dan menesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencobot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia. Menuntut, keempat, menuntut dan menesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UIKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya. Kelima, menuntut dan menesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, menesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN kerenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat. Berikut kami sampaikan enam tuntutan rakyat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang masyarakat ini membutuhkan ruangnya dan kita membutuhkan ruangnya Tolong kerja kamarnya terima kasih akan teteng, bukan kalau mereka tak terlaluan tapi akan mau buka ruang jalan tapi mau buka ruang jalan tapi mau buka ruang jalan di mana? dengan sebelumnya mobil atau di sini? mobil ambil karang, karang ambil karang aja? ambil karang atau wajah? di sini, emang toh selamat menikmati selamat menikmati